Halo guys kembali lagi bersama saya Syar Ramadhan dan di video kali ini saya akan melakukan video tutorial yaitu ngedit bersama Lisa Blackpink lagi guys nah disini aku sudah menyiapkan fotonya yaitu foto gue sendiri udah lama sekali ya saya gak buat video tutorial nah ini foto lisanya nah kita bakal menyocokkan dengan Lisa Blackpink nah aku sudah menyiapkan fotonya foto diri aku dan kita tinggal seleksi aja guys kita coba ya kita pake disini quick selection tool oke agar cepat dah nah seperti ini guys oke kita seleksi dulu foto Lisa Blackpinknya oke kita pake pen tool aja tekan P pada keyboard ya seperti ini kita copy layarnya lalu masking nah kita pindahin ke atas dan kita lihat disini kita bakal ngambil bagian ininya oke setelah itu kita bakal ngapus ini bagian kayunya nah oke seperti ini guys nah selanjutnya kita bakal hilangin bagian ininya kotak bekal ya ini dengan cara kita ambil kayu ini guys lalu kita copy aja ke bagian oke oke kita kita distort discord dulu nah seperti ini guys nah pas lalu kita taruh di belakang layar kita guys nah setelah itu kita bakal hilangin dulu yang bagian masih ada sisa kayunya disini bagian sininya dan bagian airnya juga nah oke guys lalu kita rapikan sedikit untuk bagian kayunya oke setelah itu kita bakal menyamakan ya warnanya ya lalu diriku ini terlalu biru ya diriku ya oke sebelum kita lanjutkan aku mau perawatan wajah dulu dengan menggunakan glowing serum disini dan juga cream malam after cream night nah disini aku pake dulu karena disini lagi malam dari scarlet whitening guys kenapa aku pake ini setiap malam karena biar kulit aku tuh seger bersih dan terawat pastinya nah ini tuh banyak banget manfaatnya selain merawatkan wajah juga menambahkan vitamin pada kulit oke kita lanjut lagi ngeditnya ya nah disini kita tinggal finishing aja ya yang terpenting itu dalam pengeditan gambar seperti ini itu adalah cahaya dan juga angle yang tepat oke ini cahayanya udah dapet dan kita akan menambahkan color tone nya lagi lalu kita tambahkan juga disini terlalu biru ya jadi kita harus nah nah untuk hasilnya kita bisa lihat nah disini guys udah jadi oke guys terima kasih sudah menonton video ini kurang lebihnya jangan dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati